Kilatan cahaya berwarna biru muncul di langit Maroko sebelum terjadi gempa dasyat 6,8 magnitudo. Para ahli masih berdebat apakah fenomena tersebut ada kaitannya dengan gempa bumi. Pasalnya, kilatan cahaya semacam itu juga sempat terlihat sebelum gempa di Meksiko dan Turki. Inilah rekaman video yang menampilkan langit Maroko dari sudut kota Agadir sesaat sebelum gempa. Kilatan cahaya biru terlihat jelas di langit meski hanya muncul dalam sekejap. Menurut US Geological Survey atau USGS, fenomena seperti kilatan petir, bola cahaya, dan sejenisnya yang terkait dengan gempa bumi disebut sebagai cahaya gempa. Namun cahaya gempa telah lama membingungkan para ahli dan belum ada konsensus mengenai penyebabnya. Beberapa orang telah mengusulkan penjelasan geofisika, sementara yang lain mempertanyakan klaim tersebut. USGS di situsnya diberitakan dari Newsweek pada selasa 12 September, menyebut ahli geofisika berbeda pendapat mengenai sejauh mana mereka berpikir bahwa laporan individu tentang pencahayaan yang tidak biasa di dekat waktu dan pusat gempa sebenarnya mewakili EQL. Adapun gempa di Maroko terjadi pada Jumat 8 September pukul 23, lebih 11 waktu setempat. Pusat gempa berada di pegunungan Atlas tinggi 71 km di barat daya Marrakesh pada kedalaman 18,5 km. Kementerian Dalam Negeri Maroko menyebut gempa menewaskan penduduk di sejumlah provinsi dan kota Madia. Di antaranya seperti Alhaus, Marrakes, Kwarzazate, Azilal, Sikuawa, dan Tarudan. Hingga selasa 12 September siang jumlah korban tewas akibat gempa tersebut mencapai 2.862 orang.